Berawal dari kegemarannya makan tulang jambal alias tulang ikan asin, seorang ibu muda mengkreasikan menu kuliner tulang jambal dan membuka restoran dengan keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Walau sebab mengalami bangkrut, berkat keuletannya, bisnis kuliner tulang jambal ini sekarang menjadi primadona wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Inspirasi siang menutup redaksi siang. Saya Rika Indri Aswari, sampai jumpa. Jalan-jalan ke Bandung? Jangan lewatkan untuk mencoba hidangan lezat yang lagi naik daun ini, nasi tulang jambal. Bah, tulang kok dimakan? Apa enaknya ya? Pedasnya mantap. Dan siapa sangka dari bisnis tulang jambal seperti ini saja, pemilik rumah makan ini bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah per bulan. Pedas. Aha, ternyata rasa pedas dari sambal tulang jambal ini yang dibunuh oleh pelanggan. Sekali mencoba, pengunjung akan terus ketagihan. Itu tadi saya yang pedas, ya enak. Pas lah ini apa, tasenya ya, rasanya. Pas di lidah itu. Sebenarnya diajakin teman. Jadi awalnya saya dengar emang tulang jambal katanya kan terkenal banget di Bandung gitu kan. Ya gitu, terus yaudah hari ini baru sempat nyobain dan rata emang enak banget. Tidak habis banget. Ialah Windy Puspita Anggraeni, koki handal dimalik racikan sedapnya tulang jambal. Berawal dari kegemarannya menyantap tulang jambal, Windy lantas berkreasi mengolah kuliner dari tulang ikan asin ini. Hingga tahun 2006, perempuan berusia 28 tahun ini memberanikan diri membuka usaha rumah makan yang khusus menjual menu tulang jambal. Awalnya sih karena suka gitu tuh. Terus mencoba, ini enak loh gitu. Tulangnya aja udah enak. Apalagi mungkin dagingnya lebih enak lagi kalau diolah gitu kan. Mencoba tulang yang diolah, ternyata dapet bumbu yang pas, yaudah nyoba jual aja. Tahunya ya orang-orang bisa nerima. Bersama sang suami, Windy merintis usaha rumah makan yang awalnya berdiri di jalan Ternate, Bandung. Keduanya saling berbagi tugas. Kalau Windy berkreasi dengan menu masakannya, sang suami mengurus manajemen rumah makannya. Kini bisnis kuliner telah menjadi primadona pemburu kuliner. Namun pasang surut mengelola usaha pernah mereka rasakan. Tahun 2008, Windy pernah menutup rumah makannya selama 2 bulan. Bataran tidak mampu membayar biaya sewa tempat. Suami support abis lah, pokoknya bantuin semuanya. Dari awal sampai sekarang? Ya, dari awal sampai sekarang. Ya, masih kita berdua naik turun usaha apa segala macam sih. Tetap ya berdua. Balik lagi kebersamaan ya, sebenarnya balik lagi sih. Kalau memang ya kita jalanin berdua sih, Syerefa. Nggak ada halangan yang berarti ya sebenarnya. Kini, Windy dan suami sukses membuka 3 cabang rumah makan yang ada di Jalan Sumur, Bandung, Ambon, Bandung, dan kawasan Blok S, Jakarta Selatan. Tak kurang dari 300 porsi tulang jambal laku dijual perharinya. Tapi saat akhir pekan, menu tulang jambal laris manis hingga 2 kali lipat. Usaha rumah makan Windy ini pun turut membawa berkah bagi 30 karyawannya. Ya, dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan ingin bermanfaat bagi orang lain, Windy tidak memandang latar belakang pendidikan para karyawannya. Sukses menjadi pionir rumah makan tulang jambal membuat banyak pihak meniru usaha Windy. Menu tulang jambal dengan rasa pedas banyak bermunculan di kota Bandung. Rejeki itu kan beda ya, maksudnya mau pinggir-pinggiran buka juga tulang jambal, tapi ya kalau rejekinya yang dari atas ini sih ya enggak sih, enggak masalah sih kalau saya. Dari bisnis tulang jambal, Windy memperoleh keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Sosok Windy telah membuktikan bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berputus asa. Andres Trijaya, Adi Kesatrian, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!